Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini yaitu penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia Tujuan pembelajaran kali ini setelah mengikuti pembelajaran diharapkan peserta didik mampu Mengidentifikasi potensi maritim dan agrikultur di Indonesia Dan mengidentifikasi strategi pengembangan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah membahas perdagangan antar daerah dan perdagangan internasional Untuk mendukung perdagangan di Indonesia, perlu dikembangkan sektor yang potensial untuk mendukung perdagangan Jadi sektor yang sangat potensial itu biasanya menghasilkan komoditas perdagangan Di Indonesia sendiri, ada dua sektor yang potensial di Indonesia yaitu sektor maritim dan sektor agrikultur Jadi sektor maritim dan sektor agrikultur merupakan penguatan ekonomi yang ada di Indonesia Kita akan membahas tentang ekonomi maritim Indonesia sudah dikenal sebagai poros maritim dunia karena memiliki wilayah laut yang luas Dan Indonesia letaknya sangat strategis karena berada di antara samudera pasifik dan samudera India Sehingga Indonesia dikenal sebagai jalur perdagangan maritim dunia Apa yang dimaksud dengan ekonomi maritim? Apakah sama ekonomi maritim dengan ekonomi perawatan? Ekonomi maritim merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya Pembangunan dan pengoperasiannya, pelabuhan, beserta industri, dan jasa terkait lainnya Sedangkan ekonomi kelautan merupakan kegiatan ekonomi yang merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat menggunakan sumber daya alam Jadi kalau ekonomi kelautan seokupan wilayah yang lebih kecil daripada ekonomi maritim Selain itu, potensi ekonomi maritim Indonesia juga terkenal di bidang pariwisata Di antaranya ada Taman Laut Bunaken yang ada di Sulawesi Utara Kemudian Wakatobi yang ada di Sulawesi Selatan Labuan Bajo ada di Sulawesi Tenggara Barat Kemudian ada Raja Ampadia di Papua Barat Kondisi ekonomi maritim di Indonesia Untuk sektor pelayaran Yang pertama, daya saing, pangsa, muatan, armada, kapal masih rendah Kemudian industri galangan kapal masih belum banyak berkembang Dan tiga, pelabuhan hanya berperan sebagai cabang dari Singapura Atau pelabuhan luar negenanya Jadi pelabuhan di Indonesia belum bisa dimanfaatkan secara penuh Yang keempat, daya saing, sumber daya manusianya masih cukup rendah Karena rendahnya kualitas sumber daya manusianya Kemudian kondisi di bidang perikanan Potensi sektor perikanan Indonesia sangat besar Dan seharusnya Indonesia itu menjadi negara industri perikanan terbesar di Asia Namun demikian, kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan nasional masih rendah Untuk kondisi di sektor bahari Potensi sektor bahari di Indonesia belum bisa dikembangkan secara optimal Nah Jika periwisata di Indonesia bisa dikembangkan secara optimal Maka banyak memiliki dampak positif Di antaranya Yang pertama dapat menyerap tenaga kerja Meningkatnya minat investor di bidang periwisata Dan meningkatnya debisa negara dengan maksudnya wisatawan asing Kemudian Strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia Yang pertama Perubahan paradigma pembangunan nasional Yaitu dari pembangunan berbasis daratan Atau land-based development Menjadi pembangunan berbasis kelautan Kemudian yang kedua Memacu percepatan pengembangan infrastruktur dan ketersambungan maritim Dengan membangun tol laut, pelabuhan laut dalam, penambahan logistik Dan pengembangan industri perkapalan Kemudian yang ketiga Menyambut Asian Connectivity Untuk menyambut itu Indonesia menyiapkan lima pelubuhan besar Yaitu di Belawan, Sumatera Utara Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Kalimantan Kemudian yang keempat Menyiapkan kerangkan regulasi yang sesuai dengan semua pihak Karena regulasi setiap negara ASEAN berbeda-beda Maka diperlukan harmonisasi regulasi Nah, kita sekarang akan beralih ke penguatan agrikultur di Indonesia Apa sih ekonomi agrikultur itu? Jadi, ekonomi agrikultur merupakan upaya peningkatan perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian Agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya makayati Yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber industri, dan untuk mengolong-olong kehidupan Nah, bagaimana potensi agrikultur di Indonesia? Jadi, Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki potensi pertanian yang sebenarnya sangat baik dan sangat potensial Pertanian merupakan sektor yang sangat signifikan Sektor pertanian menyerap 30-50% dari total angkatan kerja yang ada di Indonesia Dan menyumbang 14,7% pendapatan nasional di Indonesia Bagaimana peran agrikultur di Indonesia? Agrikultur di Indonesia bukan sebagai penghasil devisa negara melalui ekspor-ekspor hasil pertanian Sektor agrikultur belum bisa memberikan sumbang yang tinggi untuk pendapatan nasional di Indonesia Jika dilihat dari kejahteraan pelaku ekonominya masih cukup jauh Hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia Yang pertama Lahannya masih relatif kecil Yang kedua, modalnya cukup terbatas Yang ketiga, masih sederhana Kemudian masih dipengaruhi oleh musim Dan pada umumnya menggunakan tenaga keluarga Dan yang keenam, akses terhadap peri dan pasar rendah Yang ketujuh, pasar dikuasa oleh pedagang-pedagang besar Sehingga menggunakan petani itu sendiri Dan yang kedelapan, alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan pemutu Dan selanjutnya, kurangnya penyediaan benih yang bermutu Bagi petani itu sendiri Karena hambatan-hambatan inilah Sektor agrikultur belum bisa berkembang secara baik Atau secara maksimal di Indonesia Strategi pengembangan agrikultur di Indonesia Yang pertama, infarming Yaitu penempatkan struktur budidaya di sektor pertanian Yang ramah lingkungan Dan secara integrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah di Indonesia Kemudian distribusi pupuk secara merata Perbaikan irigasi Melakukan perbangunan dan saran di semua sektor pertanian Pembukaan lehan yang bisa membuka lapangan usaha baru Bagi masyarakat Indonesia Peningkatan kualitas sumber daya Mampu meningkatkan kualitas sumber daya mausia Dan mempersiapkan sarana pendukung bagi sektor lain Mampu meningkatkan kualitas sumber daya mausia Terima kasih telah menonton!